Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Sebalamualaikum Alhamdulillah kita lanjutlah pembahasan menarik kita kemarin mengenai Fasa Fahmu Air ia pembahasan pertama dulu simple terkesan sebele tapi serius bahkan ada lucu-lucunya simple kesannya sepilih sangat serius sekali dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita anak sendiri sampai di rumah anak ikuti lagi ulang lagi dahsyat ya jadi penasaran anak bagaimana kita menerapkannya supaya betul-betul ada dorongan dari dalam iya kemarin kita akan bahas tentang falsafah buang air buang air itu kalau kita review lagi kan Al-Hajjah Udubiya ransangannya dari dalam dan itu tidak bisa ditawar harus disalurkan sesuai dengan aturan yang benar cuman kata Prof tadi kan teringat lagi bagaimana kita akan sesak buang air kan mau buang air sementara prosesnya kita belum tahu makanya secara ilmu kesehatan orang akan buang air ketika dia mengkonsumsi sebuah makanan nah kan gitu kalau kemarin kita kita ibaratkan ibadah laksana buang air maka ibadah pun butuh konsumsi sebenarnya nah itu dia nah kita makan dulu setelah itu diproses dalam tubuh kita setelah itu baru dia keluar gitu baru dia minta dikeluarkan minta dikeluarkan ya artinya benar nih persoalan kita pada pagi hari ini kan supaya kita buang air itu konsumsi apa yang kita harus konsumsi nah iya apa yang dikonsumsi ya ya seperti kita kan sudah bahas bulan kemarin antara keripik dan kritik juga bisa dibawakan juga ini masuk ya masuk keripik itu kan sebuah makanan yang dikemas dan orang akan suka memakannya tentu ketika keripiknya itu dikemas dalam bentuk yang baik dan rasanya renyah gurih kan gitu begitu juga jasmani kita itu kan butuh makanan sebenarnya supaya ibadah kita itu baik dan benar mempunyai dorongan dari dalam kita butuh pula siapa yang mendorong kita artinya kita butuh nasehat juga ini adzino nasehat ya kan adzino nasehat agama nasehat artinya makanan untuk rohani tidak semua juga kita terima sebenarnya ya tentu kita akan menerima makanan rohani ketika dikemas juga seperti keripik tadi kemas dengan menarik dengan menarik gimana menurut saya iya betul supaya kita ini apa nih gitu cobalah dicicip lah gitu ya ketika dikemaskan bahkan kalaupun harus bayar karena kemasan tadi menarik kita terdorong untuk beli kan gitu wah apa nih makanan apa nih berapa harganya wah 100 ribu kayaknya enak enak kita korban uang kita untuk iya artinya benar kita dalam mencari sebuah ilmu pengetahuan atau ibadah untuk mengkonsumsi kita mau berkorban mau berkorban artinya datang ke majelis ilmu untuk mengkonsumsi makan untuk datang ke majelis ilmu diskusi kita datang ulama datangkan ulama jangan kita hanya memberdayakan apa yang adanya kita harus datang kepada orang-orang yang alim orang-orang yang benar-benar bagus kemasannya dan kita enak menerima ketika orang yang memberikan ransangan kepada kita santapan itu dengan kemasan yang bagus juga ibaratnya safe ya bagaimanapun bagusnya yang dia sampaikan ketika kemasannya enggak bagus kadang-kadang kita enggak terima artinya kurang enak kita menerima ketika kurang enak menerima ibarat makanan tadi tentu buang air kita enggak sesak enggak lancar enggak lancar maka konsumsi lah yang mempunyai nilai gizi dan dorongan dan nilai kesehatannya secara kesehatan dan banyak seratnya betul-betul harus seratnya jadi komplit vitamin yang bagus seratnya kalau seratnya kurang nanti seratnya kurang enggak mau pencernaan enggak lancar pencernaan enggak lancar dalam beragama pun seperti itu iya terimalah nasihat-nasihat yang bagus tentu juga orang yang beri nasihat itu kemas lah jangan kata saya tadi dia menasihati tapi menampar kita bagi dia menasihati ternyata ternyata tamparan ada sana fungsinya ilmu belaka itu iya kalam khabari dan kalam insya'i namanya kalam khabari itu bagaimana kita menyampaikan sebuah berita kepada orang kan tiga juga bagiannya itu dan namanya kalam ibtidai ada tulabi ada kalam itu ingkari kalau dalam ayat Al-Quran dijelaskan hal-hal yang kalam khabari itu berupa ibtidai itu para pendengar itu orang yang menerima berita itu orang yang kosong pemikirannya dari berita kalau kita bijak dan menggunakan ilmu belaga maka orang-orang yang menyampaikan ilmu agama atau ilmu yang lain di porong-porong apalagi di masjid itu dia dengan metode pakai itu terus kita menyampaikan tapi kalau orang itu sudah mulai ragu maka pakai dia takkit nah taukit namanya ayat Al-Quran pun seperti itu inna dina inna allah islam inna itu kan taukit itu kan kalamnya tulabi itu menuntut orang percaya kalau ingkari pakai kosam wallahi watin wazaytu jadi ini dua arah juga ini luar biasa iya supaya buang air konsumsi yang benar supaya orang bisa mengkonsumsi yang benar itu sampaikan dengan menarik jangan kita pingin aja orang itu menerima apa yang kita sampaikan sementara metode kemasannya asal-asal asal-asal tidak laku tidak laku produk kita disalahkan juga sementara pemikiran-pemikiran sesat hari ini dikemas kalau kita lihat orang-orang yang penghancur islam jil spilis hari ini kan berbahaya sekuler plural liberalisme dia sangat mengemas tapi kemasannya ya luar biasa sehingga gak salah kalau anak-anak muda mengkonsumsi itu iya gak salah dan outputnya outputnya sesat akhirnya menjadi sebuah keturunan kita tidak mau mengemas kita gak mau mengemas kita merasa membawa kebenaran tapi kemasan kita asal-asal kadang-kadang kita ego malamnya katakan kita paling pintar katakannya dakwah dia paling udah masuk ini orang salah semua ketika orang nyampaikan ah kemarin baru hidup udah panda pulang ngomong-ngomong jadi kita sebagai generasi apa itu antara muda dan tua namanya nih ya perantara ya kalau kita katakan muda udah terlampau tua belum artinya bagaimana fikrah kita itu untuk mengkanter tujuan kita diskusi asabahul khair ini kan ini dibuat kemasan-kemasan orang menarik jangan orang hanya kalau bicara secara teks dan konteks kan udah banyak kita kemas bagaimana dakwah itu penyampaian materi itu secara sangat sederhana sehingga diniap mati oleh seluruh generasi semua umur dengan kemasan mudah-mudahan outputnya nanti ada dorongan diperhatikan dua sisi ya sebagai pendengar orang yang mengkonsumsi konsumsi lah kalau ada makanan rohani tadi ya ada dorongan nah sebagai yang menyampaikan kemas lah kemas lah supaya orang mau mencoba kalau kita buahkan kepada buang air supaya buang airnya lancar makanlah makanan yang penuh disana 4 sehat 5 sempurna karena sehingga hanya rutinitas itu lancar maka ransangan tadi itu benar-benar dari dalam supaya ada ransangan tadi makanlah yang yang bergizi yang bergizi luar biasa luar biasa mungkin nanti kita bahas tentang ilmu balagoh tadi iya supaya ilmu balagoh itu kan sangat perlu sebenarnya dalam penyampaian pun seorang al-khatib dan da'i dia harus punya ilmu itu sebenarnya menganal audiensnya jangan kita hanya mengumpulkan abu-abu yang terbang setelah itu kita kumpulkan menjadi sebuah mungkin kita serakkan lagi di forum seperti itu ya bukan tidak boleh itu boleh-boleh aja artinya kita harus bijak lah ini audiens kita seperti ini maka metodologinya penyampaiannya harus seperti ini kalau dia agak ragu wah ini pakai metode kalau dia ingkari ini pakainya nanya Al-Quran itu kan sudah komplit cuman orang yang membahasnya ada yang kurang komplit itu aja masya Allah makanya segala hal bisa kita jadikan untuk metodologi memajukan generasi ini kita bicara yang lunak-lunak aja orang melihat kita apa ini aneh-aneh aja orang berdua ini masa ya buang air buang air aja apa ini kita membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh orang kita sudah melakukan sebelum orang memikirkannya ayah motos mempadang tadi kan kami telah berbuat sebelum Anda berpikir ke depannya kan dunia ini terlalu canggih kalau misalnya 100 tahun Indonesia 2045 kira-kira kayak mana nanti bentuknya ada orang suka nanya kadang gagap untuk memvision 100 tahun Indonesia bentuknya karena nanti 5 tahun ke depan aja kadang perubahan sangat-sangat berhasil perubahan makanya generasi muda Islam hari ini harus mempunyai keinginan menentu ilmu yang tinggi harus dia kuat beribadah memang dia berkuat masjid jangan lari dari masjid jangan lari dari porong-porong yang saya tahu namanya ta'lim ya sesuai juga hadis rusuh siapa yang berkumpul di masjid yatluna kitabatullah wa yatadar rusuh nahu baynah mereka saling belajar tentang agama illa nazada alaihim alaihim sakinah ya Allah akan turunkan kekenangan artinya hidayah itu membanyaknya fi baytillah kita jangan jadi orang yang mengkonsumsi perubahan kalau bisa kita yang membuat sebuah perubahan demi kemajuan umat ke depan kita sudah langkah di ke depan kita cik barat orang minang meminti sebelum lantai sebelum lului kalau lului baru dilantai lantai baru tak anak ma islam kalau motos mempandang orang minang tadi kan jauh lului lului lantai bakal jadi apa kenapa karena dia yang manset perubahan itu dan ini tempatnya ya satu-satunya makannya ini restoran restoran makan rohani maka siklus hidup hidup kita itu dari rumah ke tempat kerja dari tempat kerja ke rumah dan tambah ke masjid kalau dua saja rugi kan hidup kita itu rumah tempat kerja ke rumah itu saja kumpul uang dari rumah kita cari uang ke tempat kerja dapat uang tempat kerja bawa lagi ke rumah kalau tidak kita bareng hidup kita untuk yang ketiga tadi masjid salah satu makan untuk mentaklim kita kira-kira bagaimana pemikiran juga kita semarak ya kita berharapkan seperti itu mudah-mudahan bagaimana generasi ini mempunyai pikroh lagi ke depannya sama-sama membangun bukan mencari pembangunan tapi membangun membangun umat masjid kita bangun fisik dan mental dan menyatukan dan bersatu kita kadang-kadang bisa menyatukan tapi tidak bersatu jadi kita ibarat satu itu meng satu tidak berwarna kendalti pun banyak warna itu membuat persatuan artinya ketika kita banyak warna dan menyatu itu tidak dikaji lagi warna tidak ada warna di sana warna membuat jadi sebuah persatuan ketika kita sudah bersatu warna warna hilang hanya tinggal keindahannya tidak disebut lagi warnanya orang hanya indah ketika sudah ada itu bawakan lagi persapa buang air tadi mengelola masjid laksana buang air ajah banyak sebagainya insya insya kemudian mudah kita berhadap seperti itu kita ini banyak nanti al-mouduk nya subahl khair pokoknya kita berharap Dan orang-orang yang udah nunggu hajatnya. Nunggu depan apa lagi gitu ya. Oke. Assalamualaikum.